Assalamualaikum sahabat kreatif, bertemu lagi bersama saya Nuha di Sew and Craft with Nuha ini namanya watercolor quilt watercolor itu adalah istilah untuk lukisan jadi quilt ini memang dibuat dengan efek seperti lukisan ada 260 potong perca yang kecil-kecil ukuran 1,5 x 1,5 inch dan semuanya menggunakan kain batik bagian depan, border, dan backingan semuanya menggunakan kain batik proyek ini saya buat untuk diikutkan dalam lomba patchwork yang diadakan oleh teman jahit ofisial di instagram yang memang mengharuskan untuk menggunakan kain-kain nusantara seperti batik oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke cara pembuatan selamat menikmati ini adalah perca batik yang akan saya gunakan ini masih sangat kusut jadi kita setrika dulu supaya nanti mudah memotongnya setelah disetrika semuanya ini akan dipotong menjadi ukuran 1,5 inch x 1,5 inch untuk perca yang sangat kecil-kecil teman-teman bisa memotongnya satu persatu tapi itu memakan terlalu banyak waktu jadi ini dipotongnya sekaligus ini saya potong memanjang-manjang dulu semuanya nanti biar sekali potong dapat banyak selamat menikmati jadi jangan dibayangkan kalau memotong perca ukuran 1,5 inch x 1,5 inch itu akan lama banget karena dipotong satu persatu jika tahu tekniknya memotongnya bisa cepat saya sudah memotong sebanyak ini saatnya kita akan membentuknya menjadi bentuk hati dulu ketika membuat apron postage stamp quilt itu lebih mudah menjahitnya karena sudah dibuat dalam bentuk blok-blok nah ini tidak dibuat dalam bentuk blok jadi langsung disusun untuk memudahkan penyusunan kita akan menggunakan ini vislin vislin yang tipis pada vislin ini akan saya gambar grid 1,5 inch x 1,5 inch jadi sesuai dengan potongan ini ya saya akan menggambarnya sesuai dengan grid yang ada pada cutting mat ini nah begini vislinnya setelah dibuat garis-garis grid kelihatan kan teman-teman kotak-kotaknya ini langsung kita tempatkan di atas alas setrikaan karena nanti setelah potongan kain ini disusun akan langsung kita setrika nah ini dipisahkan dulu antara yang gelap dan yang terang supaya memudahkan penyusunannya nanti jadi tidak perlu bongkar-bongkar terlalu dalam bahkan yang gelap dan terang ini pun masih bisa dipisah antara terang yang benar-benar hampir polos dan terang yang masih ada motifnya gelap juga sama yang gelap sekali dan yang tidak terlalu gelap ini sudah dipisah-pisah sebagai panduan saya akan melihat kembali sketch ini selamat menikmati selamat menikmati so far sudah segini nyusunnya sudah hampir kelihatan bentuk heart ini tinggal melengkapi bagian pinggirannya ini dan ini memang part yang agak sulit ya karena ini ada yang setengah terang setengah gelap jadi agak susah mencarinya kalau sudah fix dengan susunan warna yang diinginkan maka ini disetrika ini sudah disetrika semuanya ke viselin sudah melekat ini bagian belakangnya nih tapi ini belum selesai karena ini baru melekat dan belum terjahit satu sama lain maka ini kita akan jahit mulai dari baris paling atas kita jahit per baris ini baris paling atas dilipat ke dalam ke arah yang bagusnya pas di garis yang sudah dibuat tadi kemudian dijahit disini 1.4 inch ini sudah terjahit satu baris kita lanjut ke baris berikutnya dilipat pada garis yang selanjutnya dijahit 1.4 inch ini baris kedua juga sudah terjahit ini tadi baris pertama ini kedua yang ketiga juga sama caranya dan demikian seterusnya sampai semua baris terjahit setelah dijahit per baris jadi mengecil kayak gini heartnya jadi terlihat gepeng ya nah bagian belakangnya ini tadi yang sudah dijahit ini digunting atau kalau ingin lebih cepat bisa juga menggunakan rotary cutter namun pastikan dipotongnya hanya sedikit saja bagian lipatannya saja jangan sampai ke jahitan ini jahitannya dibuka lalu di setrika sekarang dijahit per kolom caranya sama seperti menjahit baris tadi dilipat pada garisnya lalu dijahit 1.4 inch demikian seterusnya sampai semua kolom terjahit nah ini sudah dijahit per kolom kalau dilihat dari depan sudah lebih balance ya bentuk heartnya nah untuk bagian kolom ini setelah dijahit tidak perlu digunting lagi seperti tadi bagian baris mereka ke satu arah ke kiri atau ke kanan yang penting ke satu arah setrika juga bagian depannya nah ukuran akhirnya ini jauh lebih kecil dibanding tadi sebelum dijahit ya teman-teman yang tadi itu ukurannya 30 inch x 13 inch kalau yang ini tinggal 17 inch x 12 dan ukuran per kotak ini menjadi 1 inch tadi kita potongnya 1,5 x 1,5 inch selanjutnya ini akan saya pasangi border saya menggunakan warna merah untuk border kecil dan batik bali warna pelangi karena ini warna-warni jadi saya pilih border yang besarnya juga warna-warni ini bordernya sudah dipotong yang merah ini lebarnya 3 cm dan yang batik bali ini lebar 5 cm sebelum dipasangi border sebaiknya ini ditrim dulu ini dijahit ini sudah diberi border pertama sekarang kita pasang border yang kedua setelah semuanya di border lalu di setrika jadi terlihat seperti lukisan di dalam bingkainya untuk bagian belakangnya kita akan isi dengan dacron saya menggunakan dacron press ukuran 4 mm kita gunting seukuran ini rahat ya teman-teman untuk dacron press ini saya gunting 1 cm lebih kecil dari kain depan tadi saya bilang ukurannya sama tapi ini saya akan memasang kain backing keringan itu dengan cara teknik lahiran tidak memakai bias tape jadi ukuran dacronnya harus lebih kecil ini akan saya quilt di bawah border pertama ini sekedar untuk menyatukan kain depan dengan dacronnya saja kainnya sudah menyatu dengan dacron sekarang kita akan memasang kain backing saya akan menggunakan batik warna marun motif mega mendung langsung letakkan di atas kain ini kain backing bagian yang bagus ini saling berhadapan ini dijahit sekelilingnya mulai dari bawah ini sampai nanti kembali lagi ke sini namun dibiarkan sekitar 20 cm tidak terjahit untuk membalikkan nanti gunting keempat pojokannya lalu dibalikkan gunakan alat bantu untuk mendorong sudut-sudutnya ini tinggal ditutup lubangnya bisa menggunakan jahit tangan atau jahit mesin saya akan menggunakan jahit tangan supaya tidak kelihatan jahitannya bagi langkah terakhir ini tinggal di quilt terserah teman-teman mau di quilt bagian yang mana saya mungkin akan meng quilt di dalam ini sedikit lalu di sini lalu di bagian luar ini ini supaya tidak terlalu terpisah dengan bagian depannya kalau di quilt nanti kan dia jadi menyatu ya dan beginilah hasil akhirnya ini saya beri quilt di bagian bordernya kalau dari belakang ini besok tinggal kirim doakan biar menang ya teman-teman silakan mencoba sendiri di rumah sampai bertemu di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati